Dan pemirsa kita saat ini menuju ke Semarang, Jawa Tengah untuk melihat bagaimana proses pendaftaran di sana sudah ada rekan kami, Gebi Natas ya di DPD-PDIP Semarang. Selamat siang Gebi, bagaimana kondisi di PDIP di sana saat ini? Apakah pasangan Ganjar dan Gusiasin akan segera menuju KPUD siang ini? Iya, Gede memang hingga saat ini belum terlihat adanya pasangan bakal calon gubernur Ganjar Perno dan juga bakal calon wakil gubernur Gusiasin hadir di kantor PDIP Perjuangan. Namun rencananya memang mereka akan mendaftarkan diri mereka pada hari ini tepatnya pada pukul 2 siang hari nanti. Namun mereka memang tidak akan langsung menuju ke kantor KPUD Jawa Tengah melainkan akan ke kantor PDIP Perjuangan terlebih dahulu untuk nantinya pada pukul 11.30 melakukan makan siang bersama kemudian adanya sholat zuhur bersama yang nantinya rencananya akan dipimpin oleh salah satu entah itu oleh bakal calon gubernur ataupun bakal calon wakil gubernur yang akan menjadi imam di sholat zuhur itu. Dan setelah itu nantinya pada pukul 1 pasangan bakal calon gubernur Ganjar Perno dan juga bakal calon wakil gubernur Gusiasin akan melakukan konvoy menuju ke kantor KPUD Jawa Tengah dengan dipimpin maksud kami dengan diiringi oleh 20 delman yang nantinya akan mereka naiki bersama dengan para pimpinan partai dan juga nanti juga akan ada tokoh lintas agama dan juga tokoh lintas profesi yang ikut dalam rombongan 20 delman tersebut. Selain 20 delman nantinya juga akan disediakan sebanyak 5 bis yang akan diisi oleh para anggota dari partai pengusung yang nantinya akan juga hadir di kantor PDIP Perjuangan ini. Dan selain itu gede, nantinya mereka akan melakukan konvoy dimulai dari kantor PDI Perjuangan melalui jalan Ahmad Yani dan terakhir akan berhenti di jalan pahlawan atau kantor gubernuran untuk nantinya mereka disana akan disambut oleh kesenian budaya yang sudah standby ataupun menunggu di jalan pahlawan tersebut untuk nantinya akan bersama-sama mengiringi pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Ganjar Pranowo dan juga Gus Yassin berjalan kaki bersama menuju ke kantor KPUD dari jalan pahlawan. Dan selain itu memang pasangan bakal calon gubernur dan juga bakal calon wakil gubernur Ganjar Pranowo dan Gus Yassin akan menjadi pasangan pertama yang mendaftar di kantor KPUD Jawa Tengah karena memang bakal calon gubernur lainnya yakni mantan menteri ESDM Sudirman Said hingga saat ini juga belum mendaftar karena seperti yang kita ketahui pasangan maksud kami calon wakil maksud kami calon gubernur Sudirman Said memang hingga saat ini belum menentukan siapa calon wakil gubernur yang nantinya akan mendampingi Sudirman Said di kontestasi Pilkada Serentak 2018 dan untuk pendaftaran Pilkada Serentak 2018 yang digelar di 17 provinsi ini nantinya akan digelar selama 3 hari terhitung dari mulai hari Senin kemarin yakni tanggal 8 Januari hingga tanggal 10 Januari 2018 mendatang demikian Gede kembali kepada Anda di studio ya Gabi lalu bagaimana dengan persiapan arus lalu lintas di sana karena kabarnya akan ada 20 Delman yang akan mengiringi ada 5 bus yang juga akan menuju KPUD lalu bagaimana apakah ada pengalian arus lalu lintas dan bagaimana juga persiapan di KPUD ya Gede berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari wakil ketua DPD PDIP Perjuangan hingga saat ini arus lalu lintas memang masih berjalan normal dan rencananya memang tidak akan ada pengalihan arus karena juga konvoy yang akan dilakukan oleh pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur ini tidak ingin mengganggu adanya aktivitas yang dilakukan oleh warga Semarang sini dan untuk persiapan di kantor KPUD ini saat ini baru terlihat adanya 20 Delman yang sudah standby di halaman parkir kantor DPP, maksud kami DPD, PDI Perjuangan demikian Gede kembali kepada di studio ya lalu bagaimana dengan apakah Anda mendapatkan informasi berapa daya tampung yang ada di gedung KPUD nantinya untuk menerima mungkin dari simpatisan atau relawan dari pasangan Ganjar dan Gus Yassin nanti ya mengenai daya tampung yang bisa ditampung oleh kantor KPUD untuk menampung simpatisan yang nantinya akan ikut dalam rombongan konvoy ini memang kami belum mendapatkan mengenai informasi terkait hal tersebut namun bisa kami pastikan sekitar ratusan simpatisan bisa tertampung di kantor KPUD Jawa Tengah tersebut Gede kembali kepada Anda di studio baik terima kasih Gabi Natasa atas informasi Anda selamat bertugas kembali kami terus menantikan informasi terkini dari Anda demikian Gabi Natasa melaporkan dari DPD, PDIP Semarang